Halo guys, kali ini BKOM Lodehabilitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Ini memesan 1 biji IC 8MB 3,3V-8 yang diisi dengan Vimper TV LED Panasonic TH43F306G. Dengan kode pen-mainboardnya TPMS3663PP786TKMS663H0T2A. Dan untuk model panelnya LVF430LGDEXE0012DYN8003270T843D1240LPBX1. Dan untuk model tikonnya yaitu LG Display LC430DOYSHA1. Dan untuk kode board tikon, LG Display V15FHD DRD Non-Scanning V036870C0532A Halogen V20140319. Selanjutnya, untuk kode board tikon XPCB pada bagian kiri, yaitu LG Display 6870S1932C V15F43FHD LEF V10HF20140731. Lalu, untuk yang bagian kanan, LG Display 6870S1933C V15F43FHD LEF V10HF20140731. Nah, di sini berhubung saya belum punya untuk Vimper yang model ini. Dan juga sudah saya carikan kemana-mana, namun masih belum mendapatkannya juga. Maka, di sini saya kasih solusi atau alternatif. Bahwa di sini ada kemungkinan besar bisa diisi dengan Vimper dari TV Railan 43D180. Yang mana, sebagai pertimbangan adalah, bahwa di sini untuk mainboard yang digunakan ini sama persis, dan untuk tipe panelnya ini juga sama. Jadi, kemungkinan besar ini bisa digunakan. Dan berdasarkan atas kesepakatan dengan pelanggan, bahwa ini di ACC atau disetujui, atau disepakati, diisi dengan Vimper dari Railan 43D180. Oke, lanjut, dan di sini untuk alat yang perlu dipersiapkan tentunya adalah alat Flash Programmer. Lalu, di sini disiapkan soket adapter SOP8 200mm. Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini, juga tersedia di PICOM Lodoyo Blitar. Untuk harganya, ini sangat murah. Lalu, di sini disiapkan IC Memory atau IC Vimper. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai. Dan sekarang IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini, bisa memesan ke PICOM Lodoyo Blitar. Dengan cara menghubungi melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini di Youtube. Untuk syarat pemesanannya adalah, harus sudah subscribe dulu channel Youtube PICOM Lodoyo Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Mengapa harus subscribe dulu? Sebab kami hanya melayani subscriber saja. Jadi, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat khususnya untuk pemesan. Bila suka dengan video ini, silakan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you, thank you.